Pusaka Rimbah Hijau Jelit 2 Musim salju terasa dingin, lebih keadaan di Gunung Butong, lereng gunung menjadi putih. Sinar matahari yang memancarkan terang menyorot salju membuat pandangan berkunang-kunang. Di balik pohon cemara yang hijau terlihat seorang huwasyo tua dan dua huwasyo kecil mendaki gunung. Mereka dapat berjalan cepat seperti di tanah datar, menunjukkan limu gintangnya sudah tinggi. Dalam sekejap tibalah mereka di suatu tempat yang bertulisan tiga huruf jurang melucuti senjata. Begitu melihat peringatan harus melepaskan senjata mereka menjadi diam sejenak. Supek, perlukah kita, tegur salah satu huwasyo kecil dengan hormat. Tidak usah, potong si huwasyo. Dua huwasyo kecil menjawab, baik, lalu mengikuti langkah supeknya mendaki ke atas. Di bawah terangnya surya, tiga senjata mereka menjadi bersinar. Sewaktu mereka melewati, pepohonan cemara. Terdengar suara seorang yang tengah gusar, sekali ini kau akan lari kemana? Kalau tak ku bunuh jangan sebut orang, hektometer, akan ku beset kulitmu, ku cincang dagingmu agar kau selamanya tidak bisa menitis menjadi manusia lagi. Kata yang kejam dan ganas ini membuat mereka menjadi bergidik. Butong Pei dan Siaulim Siai merupakan partai terbesar yang dihormati kau merimba persilatan, kenapa ada yang berani main bila disarang hari mau pikir si huwasyo. Kembali terdengar kata orang itu. Kau kira sesudah berhasil menggigitku bisa membuatku mati. Kau jangan bermimpi. Andai kata benar, kau pun harus mati terlebih dulu. Semakin mendengar semakin membuat si huwasyo heran. Dicobanya melihat ke dalam, tapi daun yang rimbon membuatnya tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam situ. Sanin, Sanco, kau jaga di sini dan jangan semelarangan bergerak. Aku ingin melihat siapa manusianya yang berani main gila di Butong San, kata si huwasyo kepada dua pengikutnya. Begitu ia masuk segera memasang lengan di dada dan mengangkat tongkat siap-siaga atas sesuatu yang tidak dikehendaki. Tapi di dalam pepohonan itu tidak terlihat barang seorang pun, suara yang didengarnya tadi entah dari mana datangnya. Ia menjadi kesah satu dan balik kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi suara tadi itu mulai terdengar lagi begitu ia menggerakkan kaki. Kulihat kau bisa hidup berapa lama lagi? Sesudah mengamati sejenak si huwasyo segera mengetahui suara itu datangnya dari balik batu besar, tak heran ia tidak melihat orang itu. Siapa bentaknya keras seperti bahana membelah bumi? Siapa jawaban keras yang menggeledek terdengar dari balik batu? Siapa yang berani mencampuri urusanku? Berbareng dengan habisnya perkataan tersebut, terlihat sinar merah berkilat datang, bercampur pula bahwa mis menyerang datang. Kiranya seekor ular yang sudah dibeset kulitnya dan dagingnya hancur di lempar orang menghajar si huwasyo. Si huwasyo menjadi sadar begitu melihat ular itu, ia tahu salah paham, dengan cepat ia mengebas dengan tangan membuat bangkai ular itu terpukul dan menghajar batu besar. Segera terdengar bunyi keras, karena batu itu segera terdorong roboh. ILM Upek, PO Usin Kun yang teramat lihai dari siolin, kata orang itu seraya mencelat keluar dari balik batu. Kau jangan sok aksi dulu, mari kita coba dulu dengan kiam hoat Butong Pei, bagaimana? Kira si huwasyo orang itu seorang yang memiliki ilmu tinggi, tapi waktu mengawasi ia menjadi haran. Orang itu hanya seorang bocah tanggung berusia 15 tahun? Si huwasyo mengetahui bahwa bocah itu adalah murid dari Butong Pei. Ah, aku mana boleh melawannya dan membuat onar, lebih kejadian ini karena salah paham, pikirnya. Tapi serangan si bocah sudah sampai, membuatnya terpaksa mengangkat tongkat menangkis. Begitu senjata beradu terdengar bunyi krak sekali. Anak itu menjadi kaget dan lari dengan kecepatan luar biasa, menandakan gintangnya sudah sempurna. Di atas tanah menggeletak sebilah pedang kayu yang patah. Dengan menarik napas si huwasyo menoleh kepada dua pengirinya. Mari kita berangkat katanya. Sementara itu, anak tanggung tadi kembali menampakkan diri dari balik pohon, diikutinya tiga huwasyo dari belakang. Tapi ia tidak bsa berjalan cepat karena merasakan paha kirinya sakit sekali. Dengan cepat ia menggulung celana. Terlihat olehnya warna hitam yang bengkak pada kakinya. Dengan kaget dan geregetan ia menghampiri kembali bangkai ular, dengan gemas diinjaknya sampai wancur. Kenapa kau menggigitku, bila tidak aku pun tak akan melakukan demikian macam katanya. Kau harus tahu barang siapa yang menggangguku, akibatnya akan begini. Tiba-tiba perasaan sakit menyengat seperti antuk lebah membuatnya berkeringat menahan sakit. Sungguh pun demikian ia tidak merintih, hanya giginya berkeretekan. Ia tahu bisa ular itu sangat berbahaya, tanpa pikir panjang lagi, dengan cepat tempat yang kena gigit dipotong seketika. Dengan menahan sakit ia duduk membalut lukanya. Mendadak dari atas gunung terdengar genta dan tambur bertalu, bunyinya keras dan menggema ke seluruh lembah dan jurang. Sebal betul. Siang hari malam kalau bukan suara genta pasti suara tambur, membuat pusing kepala, gerutunya. Heh! Beberapa tahun ini aku belum pernah mendengar suara tambur yang sekaligus dibunyikan dengan genta, mungkinkah di atas gunung terjadi sesuatu yang hebat? Ya, benar, pasti tiga huwasyo pembawa senjata yang membuat onar, keadaan ramai ini biar bagaimana harus kusaksikan. Dengan terpincang ia naik ke atas. Belum selang berapa lama dari atas gunung terlihat seorang tosu muda menghampiri ke arahnya sambil memanggil, Kiyo Susyok. Sucun memanggil kau lekas masuk ke dalam biara Sam Goan Kuan. Ceng Siong! Apakah kau buta? Bukankah aku tengah menuju ke sana jawab si anak? Ceng Siong biar lebih tua dari si anak tapi berkedudukan lebih muda. Kiyo Susyok, maukah ku gendong karena siang sudah mengetahui si anak terpincang? Apakah tamu menggendongku? Mungkinkah? Pergi! Pergi! Jangan membuatku gusar, bentaknya seperti orang dewasa. Ceng Siong, apakah kau tahu sebab apa aku dipanggil tambahnya? Tidak terlalu tegas, tapi seperti tiga huwasyo. Tiga huwasyo yang membawa senjata potong si anak. Kenapa Kiyo Susyok bisa tahu? Kenapa tidak jawab si anak? Dilihatnya Ceng Siong mengawasi pada kakinya yang luka membuatnya mengerutkan kening, ia khawatir timbul selah paham, cepat ia menjelaskan, kau jangan sok pintar dan menduga, lukaku bukan karena huwasyo itu melainkan digigitular. Mungkinkah mereka datang untuk membuat tonar? Bukan, karena sucun tidak gusar atau memarahi mereka, melainkan memukul genta dan tambur mengumpulkan sekalian murid untuk menyambut. Anak itu yang bukan lain daripada Kiyo Heng tiba-tiba mengingat sewaktu gurunya turun gunung pernah mengatakan sesuatu kepadanya, membuatnya segera tahu maksud kedatangan dari tiga huwasyo itu. Celaka, serunya, seraya berlari cepat tanpa menghiraukan pada luka dan sakit. Dengan nafas memburuti balah ia di dalam biara Sao Go An Kuan. Dilihatnya C.E.C.E. supeknya tengah menemani si huwasyo yang dikemukakan tadi. Cepat ia berlutut dan meminta maaf atas kekurang ajarannya tadi. Tapi guruku pernah mengatakan bahwa Hwi Go Ta Isu sudah berusia 70 tahun, tapi kenapa menjadi muda begini? Mungkinkah ia sudah mempelajari ilmu awet muda pikir Kiyo Heng? Dengan kedua matanya ia melihat peninggalan dari pedang gurunya yang bernama Kim Leong Che Wee Kiam terletak di atas meja. Tak terasa lagi matanya menjadi merah, air matanya pun segera menggenangi di dalam kelopaknya, lalu mengetel turun. Aku tidak boleh menangis, aku laki sejati mana boleh di depan mereka menangis, pikirnya. C.E.C.E. Tojin baru melihat tegas bahwa anak yang berdarah dan menderita luka itu adalah Kiyo Heng, dengan kaget ia bertanya, Heng Jie. Kenapa kau? Coba sini ku periksa nada suara yang manis dan penuh rasa kasih sayang. Supek aku tidak kenapa-napa jawab Kiyo Heng. Hanya digigit ular. Ular apa? Tidak ku tahu namanya, kata Kui Heng, tapi jangan khawatir tempat yang digigit sudah kupotong. Dengan kasih sayang C.E.C.E. Tojin mengelus-ngelus kepala Kiyo Heng. Heng Jie. Gurumu sudah. Aku sudah tahu, supek tak perlu mengatakan lagi, potong Kiyo Heng. Aku tahu suhu sudah meninggalkan dunia yang fana ini, tapi tetap hidup di dalam hatiku. Aku tidak senang mendengar perkataan mati atau meninggal, pikirnya dengan sedih. Heng Jie, kata C.E.C.E. Tojin, ini adalah cuncu Taisu, Chiang Bun Hang Tio dari Siaulim Sie. Kiyo Heng menjadi kaget. Ia tahu dugaannya tidak salah, bahwa Huo Sio itu adalah ketua Siaulim Sie, tapi bukan Huigo Taisu. Ia heran kenapa Siaulim Sie bisa mempunyai dua ketua, mungkinkah Huigo Taisu sudah meninggal dunia seperti gurnya? Tapi kenapa pedang Kim Lyong C.E.W.E. Kiam bisa dibawanya? Tapi ia seorang anak yang pintar, tidak mau terpekur terus cepat-cepat maju memberi hormat. Terimalah, hormat Siaulim Sie, katanya. Cuncu Taisu berkedudukan sama dengan Kiyo Heng, lekas membalas hormat. Sutei tak perlu memakai banyak peradatan. Bagaimana dengan Huigo Supek? Tanya Kiyo Heng. Sudah pulang ke alam baka, potong cuncu Taisu. Karena itu Pin Cheng harus mengurus jenazahnya dan bersembah yang seratus hari, sehingga terlambat datang ke sini. Taisu, dapatkah menjelaskan siapa pembunuh guruku dan bagaimana kejadiannya? Kata Kiyo Heng. Dalam hal ini Pin Cheng tidak tahu jelas, sewaktu Sian Su, membahasakan guru sendiri yang sudah meninggal, kembali dari Si O, sudah luka parah, beliau tidak bisa bicara seperti sedia kala. Tapi sebelum meninggal beliau mengatakan dengan terputus-putus seperti berikut, pedang panjang. Bu Tong San. Kiyo Heng, perempuan. Kata dari Sian Su ini sudah dipelajari baru ku tahu garis besarnya, begitulah sesudah beres berkabung, kami datang ke sini. Kiranya sesudah Huigo Taisu dicelakakan Pek Tok Tian Kun, menderita luka hebat. Si Huigo Taisu tahu dirinya akan mati, tapi dengan penuh daya kekuatan dan tak menghiraukan sakitnya, terus berjalan cepat menuju Si O, Lim Si Ye. Begitu tiba di tempat kediamannya, lukanya sudah parah betul, sebelum bisa menerangkan apa yang dialami dengan jelas sudah keburu menarik napas yang penghabisan. Kaum Si O, Lim Pei mengetahui Chiang Bun Hang Tio mereka dicelakakan Pek Tok Tian Kun, tapi sesudah mengadakan rapat untuk sementara tidak boleh menyebarkan keluar. Dan mengatakan Huigo Taisu meninggal dunia karena sakit. Hal ini dilakukan mencegah terjadinya tumpah darah lebih hebat di dunia bulim. Sedangkan soal sakit hati akan diselesaikannya di kemudian hari bila mana ada kesempatan. Begitu Chiang mengetahui Huigo Taisu mengatakan perempuan sebelum matinya, segera mengambil kesimpulan bahwa gurunya pasti dicelakakan perempuan. Tahukah Taisu siapa yang dimaksud dengan perempuan itu tegurnya? Pin Cheng tidak tahu jawab Chun Chu Taisu. Berapa orangkah yang turut ambil bagian dalam pertemuan di Si O? Terkecuali dari Si O Lim Sye dan Bu Tong Pei, masih ada Hoa San Pei yang diwakili Liao Tim Su Tai dan Pek Tok Tian Kun. Oh, kata Kyu Heng. Dalam empat orang hanya satu perempuannya. Huigo Taisu pasti menunjuk perempuan itu adalah Liao Tim Su Tai pikirnya. Tapi ia tidak memikir kenapa Huigo Taisu menyebutkan Liao Tim Su Tai dan hanya mengatakan perempuan. C.E. Sieto Jin menyerahkan pedang Kim Leong C.E. Kwee Kiam pada Kyu Heng. Itu adalah pedang peninggalan gurumu, tampaknya di dalam pedang bersembunyi rahasia besar, baik-baiklah kau jaga. Dengan hormat Kyu Heng menyambut pedang itu dengan kedua tangannya. Dilihatnya di serangka pedang tertera bunyi, kalau ingin tahu soalku terdapat di dalam pedang ini. Ia menjadi girang bercampur sedih. Girang karena gurunya tidak melupakan pada sakit hatinya dan memberi tahu. Sedih karena ditinggal gurunya. Dalam cemasnya, cepat ia mencabut pedang, Tapi antara pedang dan serangkannya yang sudah ditekan C.E. yang cinjin dengan ilmu Kyu Yang Sinkeng, Sembilan Kekuatan Sakti, agaknya sudah seperti menjadi satu. Beberapa kali ia mencoba mencabutnya dengan sekuat tenaga. Sampai tangannya sakit belum juga berhasil menghunusnya. Ia menjadi malu dan buruk keluar ruangan. Dalam bidang lain anak ini cukup baik. Hanya adatnya terlalu keras dan angkuh, pikir C.E. Sieto Jin sambil menggelengkan kepala. Chun Chutai Su melihat apa yang dikerjakan sudah beres segera mohon pamit. C.E. Sieto Jin tidak dapat menahan, terpaksa mengumpulkan semua murid Butong Pei menghantarkan kepergiannya Chun Chutai Su dan dua pengiringnya. Hari ini Kyu Yang merasa tidak enak makan, seharian penuh ia menyekam diri di dalam kamar. Waktu malam mendatang otaknya menjadi kacau dan berpikir-pikir tentang kejadian yang membuatnya masuk ke dalam suatu hidup sedih yang memilukan hati. Waktu itu ia baru berusia lima tahun, ia masih kecil tapi tidak bisa melupakan kejadian di suatu malam. Saat itu tidak ada bintang maupun rembulan, ia terjaga dari tidurnya. Sebelum bisa berteriak-teriak kaget, ada seseorang membekap mulutnya lalu melemparkannya keluar pekarangan dan tepat masuk ke dalam sumur. Ia tidak menangis, hanya merasakan bahwa manusia itu terlalu tidak mempunyai kebajikan. Sampai di mana ia kena ditolong gurunya dari dalam sumur. Tampak rumahnya yang enak dan hangat sudah menjadi puing dan berantakan. Baris berbaris malang melintang mayat yang tidak berkepala memenuhi pekarangan tempat bermainnya. Di antaranya terdapat jenazah dari kakeknya, ayahnya, ibunya, saudaranya, dan seluruh famili serta pengawal yang tidak kurang dari seratus orang. Di luar pintu tiang bendera yang biasa digunakan untuk mengibarkan bendera Wiyabu Piao Kie, perusahaan pengawal barang Wiyabu, berpancungan kepala manusia. Ia tidak menangis, hanya merasakan seluruhnya adalah darah, terkecuali darah masih tetap darah dan kelak ia akan meminta darah membayar darah. Renungannya berbayang terus, membuatnya tidak bisa tidur. Bintang sudah menyepi hanya tinggal satu masih. Terlihat berkedip-kedip. Ia mengerutkan kening sambil mengusap-usap pedangnya, dengan senjata ini ia akan melakukan tagihan darah. Ia girang dan mengucurkan air mata, lalu tidur sejenak, sesudah itu dengan tergesa-gesa ia bangun, tanpa banyak pikir lagi ia keluar pintu, dilihatnya murid Butong belum pada bangun. Dengan tanpa pamit lagi ia meninggalkan Butong San. Musim semi di Kang Lam indah sekali, burung kenari bersiul sepanjang pagi, bunga indah menerbangkan bebatuan harum, dunia sudah beralih dari kebekuan musim salju dan kembali pada kesegaran baru. Dalam sekejap metuk Yuheng sudah melewati tiga bulan dengan penghidupan baru yang tidak karuhan. Ia merantau ke sana kemari tanpa arah tujuan dan tibalah di daerah Chiat Kang. Tiga bulan ini membuatnya kecewa, dadanya seperti ditembus anak panah yang tak mengenal kasehan, hancur luluh pengharapannya. Kini, terkecuali dari ilmu pelajaran yang pernah didapat dari gurunya, tidak ada kemajuan lain yang diperolehnya. Ingin ia mencari orang luar biasa guna menuntut ilmu, tapi tidak ada daya untuk menemuinya. Sewaktu timbul niatnya kembali ke Butong San, menuntut penghidupan yang menjemukan dan mempelajari ilmu yang tidak bisa dipergunakan melawan musuh. Tapi perasaan hati kecilnya terlampau besar. Sehingga pikiran itu sekali timbul segera tertekan hilang lagi. Pikirnya berbuat demikian itu tidak berguna dan bisa ditertawakan kawan seperguruan. Ia ingin kembali sesudah berhasil menjadi seorang yang berilmu tinggi, agar saudara seperguruannya merasa iri dan kagum. Mengingat demikian kekerasan hatinya semakin hebat, tanpa mengenal lelah ia maju terus dengan harapan besar. Pada suatu hari Kiu Heng tiba di kota Sin Cong, pikirnya di kota besar demikian itu pasti tempat mengeramnya segala harimau dan naga. Tapi ia berpikir salah. Terkecuali dari kaum penjual silat, tidak didapatkannya orang berilmu tinggi yang dikehendaki. Sepuluh hari ia membuang waktu di kota itu dengan harapan hil. Hari ini ia pergi keluar kofa untuk menghilangkan kesepian hatinya dan mengharap-harapkan ketemu orang luar biasa. Dengan langkah berat ia berjalkan perlahan-lahan. Mungkinkah citaku tidak akan dikabuli alam? Kalau terus demikian macam, aku harus bagaimana pikirnya? Tiba-tiba ia mendengar suara kelenengan nyaring yang bercampur dengan ketoprakan kaki kuda, sungguh pun bukan suara musik tapi cukup menarik pendengaran. Dengan cepat penunggang kuda itu sudah tiba di hadapannya dan berhenti. Kui Heng menundukkan kepala terus sambil minggir membuka jalan. Anehnya penunggang kuda itu tidak melanjutkan perjalanan. Ia dongak memandang, tampak seekor keledai yang kokoh dan hitam mengkilap, lalu melihat kelenengan yang tergantung di leher binatang itu. Hal ini membuatnya kaget karena kelenengan itu terbuat dari kemala yang mahal. Penunggang keledai itu kalau bukan kaum bangsawan tentu seorang saudagar besar. Tapi kenapa berhenti di hadapan mukaku pikir Kiu Heng tidak mengerti. Untuk mencari jawabannya menatap penunggang keledai itu. Ia menjadi kaget tapi tidak membuatnya berseru. Tampak penunggang keledai itu adalah seorang tua yang sudah putih rambut janggutnya, mukanya pucat tidak berdarah, barang siapa melihatnya pasti akan merasa gentar. Waktu pandangan metuk Yuheng bentrok dengan sinar metu orang tua itu membuatnya menggigil tidak karuhan. Karena matanya si orang tua lebih banyak putihnya dari hitamnya, memancarkan sinar terang berkilat-kilat memaksa membuatnya takut dan menundukkan kepala. Dilihat dari tayang hiatnya yang menonjol demikian macam, pasti seorang berilmu tinggi yang luar biasa, tapi kenapa demikian adem dan tawar? Mungkinkah, aku dapat memperoleh beberapa pelajaran darinya pikir Yuheng? Hektometer, kata si orang tua dengan dingin, seolah-olah menghina Yuheng seorang pengecut besar yang melihat matanya saja tidak berani. Mana bisa menjadi jago bulim di kemudian hari? Begitu Yuheng mendengar suara ejekan, perasaan hatinya segera tersinggung, cepat memandang dengan gusar dan penuh keberanian. Tapi si orang tua sudah merapatkan matanya, dan menjalankan lagi keledainya. Kembali suara keleningan dan ketoprakan kaki keledai terdengar nyaring. Entah bagaimana Yuheng seperti kenaguna juga mengikuti terus di belakang keledai. Sewaktu tiba di sebuah rumah makan yang besar, keledai itu berhenti sendiri tanpa diperintah. Si orang tua membuka matanya, seolah-olah ia tahu bahwa Yuheng mengikutinya sedari tadi. Sedikit pun tidak menjadi heran, akan tetapi dengan sengaja tidak sengaja ia melirik beberapa kali pada si anak. Sekali ini Yuheng tidak takut seperti tadi. Ia memandang pula dengan tersenyum. Suatu senyum persahabatan yang manis dengan harapan mendapat kesan baik dari si orang tua. Tapi si orang tua seperti tidak melihat saja, sedikit pun tidak menunjukkan perasaan apa, ia berjalan perlahan-lahan. Kedalam rumah makan dengan tenang sesudah turun dari keledainya. Lalu duduk di tempat yang sunyi dan menghadap jendela. Yuheng menjadi tertegun melihat pengawakan si orang tua karena kalau dirinya dibanting tidak sampai sehinggangnya. Sejenak kemudian ia pun membusungkan dada meniru lagak si orang tua masuk ke dalam. Sambil jalan otaknya sambil terpikir, orang tua ini jangkungnya luar biasa sekali tak ubahnya dengan bus yang kuih, setan jangkung. Oh, yang tepat adalah setan jangkung yang putih. Berpikir sampai di situ hatinya mengingat, oh, serunya tak terasa. Cepat ia berhenti melangkah, wajahnya berubah ketakutan, dengan sinar matu cemas ia memandang si orang tua jangkung. Mungkinkah orang tua ini cungcu dari ban sengcung yang bergelar pekbus yang dan bernama siang siu pikirnya. Ia adalah seorang dari jalan hitam kelas wahid dan ditakuti seluruh kaum bulim. Teringatlah gurunya sering menceritakan keadaan dunia rimba hijau. Ia ingat bahwa pekbus yang dilukiskan gurunya seorang yang berwajah tawar dan beku, tapi memiliki ilmu tinggi yang hebat. Sewaktu terjadi pertemuan di Tiantang ia menjadi jago tanpa tandingan, tapi akhirnya kena dikalahkan jak hiap kong tat. Sejak itulah ia menyembunyikan diri di pegunungan sepi, sehingga tersebar kabar ia sudah mati. Ah, tak mungkin dia bantah kyu heng pada dirinya sendiri. Hei, bocah apa perlumu datang ke sini, kau harus tahu inilah cwi heng ciu lau, rumah makan burung heng hijau, yang terbesar dan kenamaan, kata pelayan rumah makan. Perkataan yang berbau menghina ini membuat kyu heng sadar dari lamunannya. Cepat ia merogoh sakunya yang masih mempunyai beberapa gelintir perak hancur. Tak peduli rumah makan yang bagaimana besar pun untuk makan sekali tidak menjadi soal, pikirnya. Lalu ia memandang kepada pelayan dengan garang. Tampak pelayan itu tengah mengawasi dengan Matthew yang menghina dan mengejek, hal ini membuatnya panas. Dengan keras ia berkata, hai, kau boleh sediakan segala makanan untuk si Oya makan. Tiba-tiba ia merasakan perkataannya ini kurang tepat, ia khawatir pelayan itu mempersukar dirinya dan memberikan segala sayuran sebanyak-banyaknya. Bagaimana jadinya kalau sampai tak kuat membayar? Bukankah ia harus malu di muka umum? Sungguhpun ia masih kecil tapi sudah mempunyai malu, lekas ia mengubah perkataannya barusan. Hai, jangan banyak, karena si Oya baru makan serunya. Kurang ajar, siang aku menemui setan pikir si pelayan, mana ada aturan sepiring nasi dibagi dua. Inginkah kau makan perdo? Awas kalau kau ngelap, perhitunganmu bakal salah. Pendeknya kalau kau tak bayar, kulitmu akan ku beset, gerendeng si pelayan di dalam hati. Tapi sewaktu ia memandang pedang panjang Kyuheng, pikirannya menjadi berubah. Ah, bocah ini masih mempunyai pedang yang dapat digadai, gelagatnya aku tak bisa membeset kulitnya, pikirnya lagi. Saat ini keadaan rumah makan tengah ramainya, tidak ada tempat kosong lagi. Hanya ada sebuah kursi yang masih kosong, yakni yang di sebelah orang tua jangkung. Tanpa memperdulikan Kyuheng senang atau tidak, segera menunjuk kursi itu. Hal ini cocok dengan permintaan Kyuheng, dengan gerang ia ke sana. Tak peduli ia seorang jahat yang menggemparkan. Bulim dengan kekejaman dan ketelengasannya, yang penting aku harus mencapai citaku. Tapi harus menantikan ketika baik. Bila tidak, bisa aku mati konyol secara kecewa, pikirnya. Si orang tua makannya sangat lambat, seperti tengah mempunyai urusan lain yang maha penting, dan terpanjang pula seperti menantikan seseorang. Sehingga Kyuheng yang semeja dengannya tidak pernah dianggap ada. Perlakuannya yang demikian adem dan kecut, seolah-olah di dalam dunia ini terkecuali dia sendiri tidak ada orang kedua lahir hidup, membuat sekali pandang sudah nyata bahwa ia bersifat menyendiri. Sesaat kemudian orang tua itu berdehem dua kali. Kyuheng yang pintar segera menduga bahwa di rumah makan ini akan terjadi onar hebat, cepat ia memandang keluar. Ia menjadi heran karena tidak ada sesuatu yang menimbulkan kecurigaannya, otaknya menjadi heran tak mengerti. Tiba-tiba dari arah luar dua kuda yang berlari cepat datang ke rumah makan, penunggangnya sudah turun dengan cepat dan berdiri berjajar di depan pintu. Yang berdiri di sebelah kiri adalah seorang tua botak, yang berwajah welas asih. Wajahnya merah bersinar lengannya memegang tongkat besi. Yang panjang. Yang di sebelah kanan adalah seorang tua gemuk yang tembem, perutnya gendut, lengannya memegang kipas yang digoyang-goyangkan. Sungguh pun mereka sudah tua tapi semangatnya masih gagah, gerak-geriknya sangat lincah, sinar mat mereka tajam menyapu sekeliling, sekali lihat pun orang akan tahu bahwa mereka adalah jago yang berkepandaian tinggi. Bukankah mereka ini yang bergelar Tianlem Sam Chee, tiga bintang dari Tianlem, yang botak itu pasti Siu Chee Kong Selem San dan yang gemuk adalah Hok Chee Kong Sin Tong Hai. Mereka tinggal di daerah Tianlem, kenapa bisa datang ke Chiat Keng? Ah, apa hubungan mereka dengan si orang tua jangkung? Kalau begitu biar si orang tua jangkung berilmu bagaimana tinggi pun mana bisa menang melawan mereka berdua pikir Kiu Heng. Entah bagaimana perasaan khawatir atas keselamatan si orang tua jangkung timbul di hatinya. Memang dua orang tua yang baru datang itu adalah dua dari tiga bintang Tianlem, sedangkan seorang lagi yang bernama Hok Sem Keng dan bergelar Liu Chee Kong tidak menampakkan diri. Ih, bukankah itu Siang Siu Heng kata mereka dengan kaget. Ah, tak kira si orang tua ini benar Siang Siu adanya, pikir Kiu Heng. Si gendut Sin Tong Hai pura terkejut. Aih, serunya, kita seperti buta saja. Sesudah melihat keledai hitam yang bernama Cui Hang Pen Goat seharusnya berpikir bahwa Siang Heng berada di sini. Benar harus mampus, lo to'a lekas kau minta maaf, jangan sampai membuat Siang Heng, gusar dan mencengkeram kita, bila mana sampai begitu urusan jadi berabe. Ia seperti berkata-kata pada diri sendiri, tapi mirip pula berkata pada saudaranya, tapi suaranya cukup terdengar pekbus yang Kiu Heng tidak mengetahui persoalan antara mereka dan tidak dapat menangkap makna dari perkataan Sin Tong Hai itu berupa sindiran tajam untuk Pek Bu Siang. Pek Bu Siang ini benar kenamaan sekali, sampai Tian Lam Sam Chee yang menggetarkan empat penjuru masih merasa juri, pikirnya. Siang Heng sehabis berpisah pasti baik saja bukan? Masih ingatkah dengan kawan lama? 30 tahun kita berpisah, tampaknya Siang Heng masih tetap sejaya dulu, bahkan ku yakin ilmu Pekut Sin Kang, ilmu tulang kering, sudah diakin sampai tarap sempurna, kata Siu Chee Kong Se Lemsan sambil membungkukan tubuh. Pek Bu Siang Siang Siu membalas hormat tanpa berdiri. Tak kukira Tian Lam Chee yang kenamaan di masa lalu. Bisa berubah menjadi Tian Lam Sam Chee, tiga badut dari Tian Lam. Hahaha Hajiwi tidak berasakah lagak yang demikian itu terlalu menyebalkan yang melihat? Hektometer, satu lagi kemana? Mungkinkah pulang ke rumah mertuanya? Beberapa hari yang lalu aku masih melihat ia bersama kamu mengikutiku secara mencurigakan, kenapa kini tidak terlihat mecah hidungnya? Mungkinkah tidak mempunyai muka dan malu karena kejadian yang dulu? Sebenarnya ia tak perlu demikian, biar bagaimana kita toh tetap kawan lama bukan? Hahaha kata Pek Bu Siang Siang Siu sambil tertawa. Biar ia berkata-kata demikian banyak, mulutnya tidak terlihat bergerak-gerak, karena ia mengeluarkan suara dari hidung, apa yang diucapkan kedengarannya, tak sedap sekali dan menusuk pendengaran. Kiyo Heng pertama kali mendengar ia berkata-kata. Bulu romanya menjadi bergidik dan pada bangun. Sesudah selesai ia berbicara, Kiyo Heng baru merasa tenteram kembali. Selem San dan Sin Tong Hai merasa malu dan jengah, karena dalam beberapa bulan ini mereka membayangi pada Siang Siu. Pikir mereka tidak diketahui, siapa tahu perbuatan mereka, Siang sudah diketahui. Karena perbuatannya dibuka dan membuat mereka malu atau dikarenakan perkataan Siang Siu yang demikian kasar dan sombong membuat mereka gusar. Dengan wajah Dong Kol Sin Tong Hai memandang tajam kepada Siang Siu. Selem San lebih tenang dari saudaranya cepat memberi tanda dengan meter lalu ia tertawa, kalah menang dalam perkelahian adalah soal biasa, lebih kami yang berupa bintang kecil berkelap-kelip mana bisa menang melawan Siang Heng yang terang seperti matahari. Sungguh pun pernah menderita kekalahan dari Siang Heng, tapi kejadian itu sudah berlalu 3x10 tahun, kini kita bertemu lagi. Kupercaya kalah menang itu tidak bisa ditentukan terlebih dulu. Siang Heng, kata Sin Tong Hai melanjutkan perkataan saudaranya, saudara kecil ini pasti adalah murid kebanggaanmu bukan? Sehabis berkata tubuhnya memiring sedikit, lengannya terangkat dan menepuk pundak Kiu Heng. Lengannya ini dikerjakan dengan maksud lain dan bukan untuk melukai. Orang di kalangan rimba hijau mengetahui dengan jelas bahwa Bu Siang Siang Siu adalah manusia aneh menyendiri, tidak mempunyai kawan maupun murid, kesana kemari seorang diri. Pendeknya bila mana orang yang tidak mempunyai hubungan dengannya, biar mati di depan matanya, tak akan ia menolong. Dibiarkan saja sejadinya, mau mati kek mau hidup kek bukan urusannya. Kehidupannya. Itu demikian terus adanya dan belum pernah dilanggarnya atau dikecualikan. Sin Tong Hai melihat Kiu Heng yang serupa dengan anak jembel berada di dalam rumah makan yang mewah dan duduk di sebelah Siang Siu yang terkenal sebagai orang kejam nomor wahid, sehingga merasa heran dan ingin tahu. Karena itu lengannya yang ditepukan pun tidak menggunakan tenaga besar. Jika anak ini bukan murid Siang Siu, pasti tidak akan ditolongnya, mana boleh meninggal dengan konyol di tanganku, pikir Sin Tong Hai. Kiu Heng mana tahu si gemuk mempunyai pikiran demikian, begitu melihat tangan datang ke arahnya menjadi terkejut sekali. Selaka, biar aku belajar 10 tahun lagi mana bisa melawannya, pikirnya. Ia ingin mengegos tapi menjadi urung, karena ia berpikir lagi, aku ingin melihat apakah ia akan dam saja melihat kematianku. Dengan tenang Kiu Heng berduduk terus seperti tidak melihat apa yang tengah mengancam dirinya. Entah bagaimana Siang Siu yang biasanya tidak mencampuri urusan orang segera menggerakkan lengan kanannya dengan kecepatan kilat. Tentu saja membuat Sin Tong Hai tidak habis mengerti. Ia kaget karena mengetahui di dalam kuku musuhnya mengandung racun yang luar biasa, bila mana kena dicengkeramnya sedikit. Kulit dan sebuah pukulan segera akan menjadi mati tak tertolong. Tanpa ayah lagi ia mencelat beberapa tombak, sungguh pun berhasil menghindarkan diri dari bahaya, keringatnya mengucur deras, tanda kagetnya. Pengemis kecil ini pasti muridnya Siang Siu, pikir Sin Tong Hai begitu melihat musuhnya bergerak. Padahal ia tidak tahu bahwa Siang Siu sudah melakukan kekecualian atas tradisi yang dilakukan. Ia turun tangan untuk orang yang tidak dikenal. Cepat ia menarik tangannya. Siu Peng, kau sudah berpuluh tahun hidup di dunia, mungkinkah muka tuamu itu sudah menjadi tebal berkata Siang Siu. Tanpa menantikan jawaban diserangnya Sin Tong Hai dengan ilmu Paikut Sin Kang, terdengar lengan kirinya berkeretekan dan segera mengulur agak panjang, ser sekali, tahu lengan itu seperti tidak mempunyai tulang, lemah gemulai dan bergoyang-goyang. Dapat diputar sesuka hatinya kemana jurusan pun, karena tidak terikat tengsel tulang. Jarinya terbuka lebar, kukunya yang panjang tak ubahnya dengan ujung pedang. Ia memutarkan tangan seperti menyapu dan mencengkeram, deruan angin yang ditimbulkan sangat dingin dan langsung menyerang kepada Sin Tong Hai. Dengan kecepatan kilat ilmu kipasnya yang bernama Tai Pulu Te San Hoat dilancarkan cepat, ujung kipas yang tajam digunakan seperti pedang, menabas lengan pekbus yang tanpa mengegus atau mengganti jurus, pekbus yang bersenyum dingin secara angkuh, seolah-olah serangan musuhnya itu tidak dipandang sebelah mata, sehingga membuat Sin Tong Hai bertambah gusar. Sewaktu kipasnya sampai di tengah jalan, segera mengempos semangat menambah tenaga dan berhasil mengenai lengan baju musuhnya. Saat inilah siang siu terbahak-bahak. Lengannya bergoyang halus seperti ranting pohon dan berputar cepat menghindarkan serangan musuhnya, sesudah itu sebuah lengan kirinya melakukan serangan balasan tidak kalah cepatnya mengarah tenggorokan. Sin Tong Hai cukup berpengalaman dan sering menghadapi musuh besar, begitu merasakan serangannya yang hampir. Berhasil mengenai tempat kosong, segera sadar keadaan tidak baik, perutnya segera dikembungkan, bagian atas dari tubuhnya segera mental ke belakang. Tak kira lengan pekbus yang kembali berbunyi dan bertambah panjang lagi. Keruan saja Sin Tong Hai bertambah kaget, untung masih keburu ia menjalankan jurus tiat pankiau, tubuhnya melengkung ke belakang dan mental seperti terlepas dari rintangan. Bright terdengar suara pecah. Kiranya Sin Tong Hai biar berhasil menghindarkan diri dari serangan musuh, tapi bajunya kena tersobek. Sehingga bagian dadanya yang gemuk tampak keluar, ia kaget dan pucat mukanya, dengan mengong ia berdiri di samping. Kiyo Heng merasa kaget dan girang. Ia merasa kagum pada kepandayan Pak Busiang. Kalau ia mau memberikan beberapa pelajarannya ini bukan main baiknya, pikirnya dengan penuh pengharapan. Lo ye kata Selemsan, kepandayan Siang Heng nampaknya bukan menjadi tandingan kila, maka itu tak perlu heran kalau La Sam menderita kekalahan di tangannya. Kulihat jiwi orang yang pandai dan pintar, karena itu kuminta kalau bicara sebaiknya terangan saja, jangan ngelantur berputar-putar seperti lagak nenek tegur Pak Busiang. Bagus kata Sintong Hai, kalau begini tidak siap perjalanan kami. Eh, katanya Siang Heng memiliki Semcun Giyok Chee yang serupa dengan julukan kami, karena itu, kata Sintong Hai. Oh, kiranya kamu jauh mengintil terus ingin memperoleh benda ini, kata Pak Busiang Seraya tergelak-gelak. Memang Semcun Giyok Chee itu ada padaku. Lalu dikeluarkan dari dalam kantongnya. Tatkala ini sekalian orang merasakan mata mereka menjadi terang, tampak di atas meja berdiri dengan baik sebuah patung kumala hijau yang tingginya lima dim, ukirannya yang demikian indah membuat patung itu seperti hidup. Sinarnya yang menyilaukan dan bagusnya yang membuat kagum. Benar benda antik yang tidak ternilai. Se-Lem San dan Sintong Hai adalah orang kengow yang berpengalaman, tapi seumurnya belum pernah melihat benda semacam itu. Benar benda langka yang tidak ternilai, kini hitung kami tidak siap berjalan jauh, karena bisa membuka mati melihat benda mustika, pikir mereka seraya melangkah mendekati. Pak Busiang cepat menyimpan kembali Semcun Giyok Chee ke dalam sakunya. Sebenarnya benda ini adalah warisan dari Giyok Chee ku. Kemudian entah bagaimana bisa berada di dalam Istana Raja. Beberapa bulan yang lalu dengan memeras tenaga dan mengadu jiwa aku berhasil mengambilnya kembali, katanya sambil larak lirik. Sesudah itu melanjutkan lagi perkataannya, benda ini semacam benda pembawa sial. Waktu Giyok Chee ku memperoleh benda ini dua bulan entah bagaimana tahu-tahu menjadi mati, andai kata kamu tidak percaya bahwa benda pembawa sial tidak halangan, hahaha, karena masing-masing memperolehnya bukan dengan jalan yang benar. Selem San merengut, lalu mengambil teko arak dengan tenaga luakangnya dibuatnya arak mendidih dan keluar melalui mulutnya seperti air manjur masuk ke dalam dua cawan, lalu mengangkat sebuah cawan dan berkata, Mari, Xiang Heng, Xiao Tei meminjam arak menghormati dirimu dan meminta petunjuk juga darimu. Tanpa bangun atau berdiri, Pekbus yang mengangkat cawan menyambut cawan arak itu. Ah, jangan. Memberabekan. Haha. Arak dari Sei Heng mungkin adalah yang ternak diminumnya, katanya mengejek. Tampak dua cawan dibenturkan tanda dari menghormat, sekali-kali tidak menerbitkan suara, melainkan menjadi nempel dan tidak bisa dipisahkan. Kiu Heng tahu bahwa mereka tengah mengadu luakang, masing-masing memusatkan tenaganya ke dalam cawan. Seketika berlalu, tampaknya kalah menang sudah mulai terlihat. Pekbus yang masih tetap duduk seperti semula sedangkan ilmu Pekut Sinkeng sudah disalurkan ke dalam cawan sehingga arak itu menjadi beku. Sedangkan Selemsan sudah berkeringat. Ubin yang dipijaknya sering memperdengarkan suara berkeretek. Gelagatnya arak yang dibikin mendidih oleh tenaga dalam sudah kembali menjadi dingin, dan pasti perlahan akan menjadi es ketika kembali berlalu tiba-tiba arak di dalam cawan Selemsan mendidih lagi, seperti tenaganya belum dikeluarkan semua, dan kini baru digunakan. Pekbus yang menggigil juga dibuatnya. Dengan cepat ia memejamkan mata. Tampaknya tengah memusatkan tenaga dan semangat menghadapi musuhnya. Kiu Heng merasa senang pada Pekbus yang lebih sesudah mendapat pertonannya, begitu melihat keadaan Pekbus yang terdersak, segera timbul akal bulusnya. Dua tangannya menekap mulut seperti mau bersin. Hacih sekali sikut kanannya dengan wajar menusuk ke bawah ketiak Selemsan dengan telak. Hal ini diluar dugaannya. Tak ampun lagi mahiatnya seperti kena ditotok, ia merasakan sekujur tubuhnya menjadi kaku dan hilang kekuatan tenaganya. Berbareng dengan ini terdengar terang, dua cawan yang merapat tiba-tiba menjadi berpisah. Selemsan menjadi pucat, tubuhnya terhuyung-huyung sesudah berdiri tetap segera meminum araknya. Ilmu Siang Heng luar biasa sekali, aku mengaku kalah, tapi kalau Siang Heng tidak keberatan, esok malam kita bertemu lagi di Kulil Kuan T.E.Bio yang berada di puncak C.E. Inhang di O.E. San. Di situ kami bertiga akan meminta pelajaran lagi pada Siang Heng dengan menggunakan S.E. Pan Gua Atin, barisan tiga bintang menemui rembulan, bagaimana tanyanya terpaksa. Pekbu Siang memandang pada Kiu Heng. Ia tidak menjawab, tapi meminum araknya. Kiu Heng cukup pintar. Ia tahu bahwa Pekbu Siang meminta dirinya menalangi menjawab. Sungguhpun ia merasa heran, tapi dengan cepat sudah menjawab, baik. Selemsan tentu saja percaja pada perkataan Kiu Heng, karena menganggapnya murid dari Pekbu Siang. Baiklah, sampai ketemu lagi pada hari esok. Sehabis berkata, segera ia memutar tubuh mengajak saudaranya berlalu. Sesudah mereka keluar dari pintu, Pekbu Siang Siang Siu baru menarik napas panjang, lalu bangun. Kursi yang didudukinya sudah hancur seperti tepung dan berantakan di lantai. Oh, kiranya ia takut bicara, sebab bisa membuyarkan tenaganya dan menyuruh aku menjawab. Ia menoleh ke tempat bekas Selemsan berdiri, di situ tertera bekas tapak kaki yang dalamnya setengah dim, di belakang tapak kaki itu masih terlihat pula telapak kaki lagi, itulah telapak kaki Sintong Hai. Kiu Heng memandang pada Pekbu Siang dengan kagum. Lihai betul dia ini, Tianlem Sam Chee dengan tenaga. Bergabung, mereka masih tidak bisa menang pikirnya. Saat ini Pekbu Siang sudah mengganti kursi lain, sehingga tempat makan yang ramai ini sudah menjadi sepi. Tamu yang demikian banyak entah kemana perginya, sedangkan pelayan dan pemilik rumah makan, berdiri jauh dengan wajah pucat. Sungguh pun Pekbu Siang mempunyai tabiat aneh, cukup mempunyai perasaan juga. Ia tahu semua ini akibat ia mengadu silap dan membuat tetamu ketakutan. Cepat ia merogos aku mengeluarkan uang perak lalu dilemparkan kepada kasir. Terimalah ini, hitung mengganti kerugian kamu hari ini katanya sambil meminum arak lagi. Pekbu Siang segera berdiam diri seketika lamanya, membuat Kiu Heng tidak habis mengerti, tapi ia cukup sabar untuk menantikan terus di samping tak pergi. Syao Chu, bocah kecil, coba kau terangkan kenapa kau bisa tahu aku akan turun tangan membantumu kata Pekbu Siang dengan dingin, sesudah diam diri seketika lamanya. Aku tidak tahu. Aku hanya mempunyai keyakinan kau akan menolong bahaya kematian yang akan terjadi di depan matamu. Wajah kaku dari Pekbu Siang tiba menunjukkan senyuman, tapi segera ditarik kembali sebelum Kiu Heng melihatnya. Anak ini aneh, berani betul mengadu jiwa dengan kepercayaannya, pikirnya. Hai, tegurnya lagi, mungkinkah kau sudah tahu siapa aku? Tapi kau tidak tahu, akan sepak terjangkau bukan? Ya, kata Kiu Heng, aku sudah tahu semua, tapi merasa heran kenapa kau memecahkan tradisimu dan membantu diriku? Ya jawab Pekbu Siang mengakui. Ia merasa kalah dan si anak menang. Karena itu tidak menjelaskan terlebih panjang. Ia tidak habis pikir dalam keadaan yang mendesak bisa membantu Kiu Heng, karena itu ia terpekur sejenak sesudah itu baru bertanya lagi, Syao Chu, Siapa namamu? Kiu Heng mengerutkan kening, dua kali ia disebut Syao Chu, entah bagaimana sebutan itu membuatnya tersinggung dan tidak senang mendengarnya. Tapi untuk memperoleh pelajaran dari Pekbu Siang, ia bisa berlaku sabar. Namaku Kiu Heng, katanya. Sesudah itu ia memalingkan muka keluar dan berkata dengan sombong. Lain kali kau jangan memanggil Syao Chu lagi sesudah mengetahui nama itu, belum pernah aku mendengar orang memanggil demikian pada aku. Tapi aku dapat memaafkan dirimu karena tidak tahu namaku. Ada pun nama Kiu Heng berarti dendam dan sakit hati. Pekbu Siang yang kenyang malang melintang di dunia hitam dan membunuh tanpa mengenal belas kasihan merasa kaget mendengar nama yang demikian itu. Anak ini pasti mempunyai dendam dan sakit hati yang setinggi langit dan dalam seperti lautan pikirnya. Sungguh pun demikian, ia tidak marah atas kelakuan Kiu Heng, berbalik semakin merasa suka dan sayang. Anak ini pasti akan menjadi seorang jago aneh di kemudian hari, pikirnya lagi. Segera ia menganggukan kepala. Bagus, lain kali aku tidak mau memanggilmu Syao Chu. Eh, apakah kau sadar? Pertolongan yang ku berikan tadi itu segera membuat kaum bulim menyangkaka sebagai muridku. Kiu Heng menganggukan kepala. Ia tahu maksud Pekbu Siang ingin menjadikan muridnya, tapi hatinya berpikir lain. Dengan pelajaran yang ku peroleh darimu itu mana bisa dipakai membalas sakit hatiku? Suhu sudah mengatakan musuhku adalah jago kelas utama yang tidak ada tandingnya di kolong langit. Aku hanya bisa mempelajari berbagai ilmu dari macam perguruan baru mempunyai harapan melaksanakan citaku. Aku pun merasa heran, Suhu memiliki ilmu luar biasa kenapa tidak mau menurunkan kepadaku, dan hanya memberikan pelajaran Butong Pei. Setiap kali aku memohon untuk mempelajarinya, ia selalu mengatakan, sesudah kau mengetahui siapa musuhmu dan sudah menjadi ahli warisku, kau boleh menuntut balas. Kini segala riwayat hidupku berada di dalam pedang yang tidak bisa ku cabut ini. Pekbu Siang salah kira, pikirnya Kiu Heng sudah mempunyai guru dan tidak mau menjadi muridnya lagi. Heng Jiet, dari sinar matamu dan pedang yang kasoren, pasti sudah pernah beladiar silat. Entah siapa gurumu itu tanyanya. Guruku sudah, sudah meninggalkan dunia ini, lebih baik jangan menceritakan soal ini kata Kiu Heng. Manusia hidup harus mati, hanya waktu yang menentukan, perlu apa disedihkan. Yang lalu biar berlalu, yang baru harus ditempuh dengan baik kata Pekbu Siang. Caramu berkelana di dunia Kang Ongku rasa kurang tepat. Kalau kau tidak mempunyai lain tujuan yang baik, lebih baik kau turut denganku. Terima kasih banyak atas perhatianmu, tapi aku mempunyai kesukaran untuk menerangkan bahwa aku tidak bisa mengangkatkah sebagai guru. Tapi aku menginginkan kau bisa memberikan pelajaran silat kepadaku, Pintak Yu Heng. Pekbu Siang menjadi kaget. Hektometer. Mungkinkah aku tidak cocok menjadi gurumu? Kau harus yakin inilah hoki emu, orang lain biar memberi soja kepadaku tidak akan ku terima menjadi murid. Katakan, katakan, apa kekuranganku? Si Ocu, jika kau tidak mau aku pun tidak memaksa dan jangan bebelian betul, lekas kau enyah dari mukaku. Lucu. Kau kira dirimu ku perlukan betul? Pergi ya pergi kata Kiu Heng Seraya mencengkat keluar. Pekbu Siang berpuluh-puluh tahun malang melintang di dunia Kang Ong, belum pernah mendapat kesukaran seperti sekarang, karena dongkolnya sampai tak bisa bersuara. Setelah lama baru berkata, Si Ocu, berani betul kau melawan lohu, bosan hidup barangkali. Lengannya segera terangkat, tulangnya berkeretek nyaring, ilmu beracun dari Pai Kut Sin Kang segera akan dilancarkan untuk merenggut nyawa Kiu Heng. Dengan gagah dan tidak takut, Kiu Heng berdiri di depan pintu, seolah-olah mati dan hidup tidak dipikirkan. Pekbus Siang menjadi urung melihat keadaan ini. Ia merasa heran atas dirinya sendiri. Sejak ku kenal lurusan, belum pernah berlaku seperti sekarang, kenapa aku bisa ragu dan hilang kekerasan hatiku, mungkinkah sebab berjodoh dengan anak ini pikirnya. Lengannya segera diturunkan. Kau pergilah. Tapi awas, kalau kedua kali berjumpa denganku, jiwa kecilmu akan tamat riwayatnya. Dengan cepat Kiu Heng meninggalkan rumah makan. Kenapa? Kenapa demikian hatinya bertanya-tanya, seorang golongan hitam yang terkenal kejam dan telengas bisa memperlakukan aku demikian baik. Sebenarnya Pekbus Siang pun mengalami pertanyaan yang tidak bisa dijawab, kenapa ia bisa berbuat demikian. Hatinya menjadi ragu. Mungkinkah dalam pertemuan kedua bisa tega menurunkan tangan jahat kepadanya pikirnya. Sambil menghela nafas panjang ia meninggalkan kursinya. Baru saja sampai di depan pintu, tiba-tiba dari arah luar datang seorang yang terhuyung-huyung dan tepat berbenturan dengannya. Pekbus Siang mengira sedang diserang, sehingga menjadi kaget. Tapi sesudah merasakan benturan orang itu demikian lunak tak bertenaga, hatinya menjadi tenang kembali. Diawasinya orang itu yang beralis pendek dan hidung kecil, mulut lebar, badan panjang, usianya lebih kurang 40 tahun, matanya saju tak bersinar, dari mulutnya menyembur bawah rak. Pikirnya segala pemabukan ini gelap betul, lalu tidak memperhatikan lagi, cepat minggir dan pergi keluar. Keledai hitam begitu melihat majikannya keluar segera mendekati, dengan nailman keledai itu menggosok-gosokkan kepalanya ke pinggang tuannya. Pekbus Siang merasakan nafas keledainya panas betul. Ia menjadi terkejut, otaknya segera memikir sesuatu, sedangkan tangannya merogoh saku. Selaka serunya, karena Sam Chun Giok Chee yang di dalam sakunya sudah hilang tak berbekas. Dengan gusar ia mencabut senjatanya yang berupa elokan hijau. Di atasnya tertulis delapan huruf yang berbunyi, kalau pekbus yang tiba, segala urusan menjadi habis. Copet Jahanam, berani betul menimpa barang kugumamnya sereja cepat mencari orang mabuk tadi. Tapi orang yang dicari sudah hilang tanpa bayangan. Tunggulah hukumanmu, katanya di dalam hati. Sesudah selesai mengurus pertemuanku dengan Tian Lam Sam Chee, biar kau lari kemanapun akanku kejar, tubuhmu akanku wancurkan. Cepat ia mencemplak keledainya, kelenengan berbunyi, makin lama makin jauh dan hilang dari pendengaran. Malam bulan purnama, keadaan di Chee In Hang di depan Kuante Bio Tengah berlangsung pertandingan hebat yang jarang dapat disaksikan di dalam dunia Kang Ou. Pekbus yang yang terkenal kejam tengah dikurung Tian Lam Sam Chee dengan barisan tiga bintang mengitari rembulan. Dalam perkelahian ini Pekbus yang tidak bisa memecahkan barisan musuh, sebaliknya Tian Lam Sam Chee pun dengan tiga tenaga mereka tetap tidak bisa membuat musuhnya luka. Pertarungan sudah berjalan enam jam, di luar tahu siapapun, terlihat sesosok tubuh anak tanggung tengah mengintai jalannya pertandingan dengan penuh perhatian. Anak ini bukan lain daripada Kiu Heng. Sejak ia berpisah dengan Pekbus yang segera mendahului datang ke OEyesan dengan harapan dapat mencuri pelajaran Pekbus yang dan Tian Lam Sam Chee. Karena ia datang terlebih dulu dari yang lain, segera mencari tempat bersembunyi di dalam bio, lalu tidur tiba-tiba ia terbangun mendengar percakapan orang. Dengan hati ia membalik tubuh dan mendengar percakapan orang itu. Yang berkata itu adalah Tian Lam Sam Chee, mereka memperbincangkan soal Sam Chun Giok Chee, sebelum perkataan mereka dikatakan panjang lebar, dari arah jauh mendatang suara keledai dari Pekbus yang. Mereka tidak banyak bicara lagi segera bertarung. Dari perkelahian ini terdengar suara deruan angin. Kiyo Heng mengetahui perkelahian berjalan sudah sampai di puncak sengitnya, cepat ia keluar dari tempat persembunyian. Apa yang dilihatnya membuatnya heran, karena kero mereka bertarung itu berjalan lembek, tidak mengadu jiwa dengan sengit, melainkan seperti bergurau. Empat orang berada di sebuah lapangan rumput yang lebih kurang 10 meter persegi berput air putar lalu bergerak, kemudian mengadu tangan dan demikian seterusnya. Perlahan-lahan pertarungan masih tetap berjalan ayal-ayalan, tapi sudah masuk ke dalam ketegangan. Hal ini ngata dari paras keempat orang, Pekbus yang yang pucat beku tidak membayangkan sesuatu tapi kedua alisnya yang sudah dikerutkan menandakan sudah mengeluarkan tenaga penuh. Sedangkan di antara Tian Lam Sam Chee terkecuali C. Lam San, yang dua lagi sudah berwajah merah seperti dibakar. Tiba-tiba Tian Lam Sam Chee berpeke keras secara berbareng, lalu melakukan serangan bertambah gencar, mereka melancarkan serangan tangan, di balik itu sudah menghunus senjata-senjatanya. Tampaknya Sam Chee Pan Goatin baru memperlihatkan kekuatan sejatinya. Pekbus yang pun tidak mau ketinggalan, senjatanya yang berupa elokan segera dihunus, dengan kelincahan tubuhnya tiga serangan senjata musuh kena Diego selalu disinkirkan dengan senjatanya. Pertarungan yang berjalan demikian cepat tidak dapat terlihat tegas oleh Kyuheng. Apa yang harus kucuri untuk dipelajari gumam Kyuheng? Mereka bertarung terlampau cepat, biar seumur hidupku dapat mencuri liat pun tak mungkin dapat mempelajarinya barang setengah jurus. Sementara itu medan perkelahian sudah berubah keadaannya. Liu Chee E Kong Hok Sem Kong sewaktu membentangkan jurus Kim Tio Ken, Garuda Emas membentangkan sayap, menarik lengannya terlampau lambat, sehingga lengan kanannya kena kesabet senjata musuhnya, segera ia merasakan sakit yang pedih. Berbareng dengan itu siang siu sendiri pun tidak luput dari senjata Sintong Hai, bajunya tergores pecah. Kekagetan dan kegusaran pekbus yang tidak alang kepalang. Dengan mengerang keras senjatanya berkilat cepat dengan jurus Liu Heng Kan Goat, motor mengejar rembulan, geraknya lincah satu jurus menyerang ketiga penjuru. Tampaknya seperti di kanan lalu terlihat pula di kiri, sukar menduga di sebelah mana yang akan diserang. Sei Lemsan yang bersenjata tongkat berani melawan keras, sedangkan kipas Sintong Hai dan Giyok Jieiei, senjata yang berupa Kemala, Hok Sem Kang, sedikit pun tidak berani melawan keras. Karena itu, mereka terpaksa mundur beberapa langkah menghindarkan beradunya senjata. Hal ini membuat pekbus yang memikir untuk menghancurkan barisan musuh dengan cepat dan kekerasan. Tubuhnya segera merapung ke udara, lalu menyergap turun pada Sintong Hai, ia benci kepada si gendut ini karena merobek bajunya. Begitu senjatanya menghajar, musuhnya sudah tidak berdaya lagi, tapi mendadak ia merasakan suatu tenaga kuat yang memaksanya turun dan kembali ke tempatnya semula. Tenaga yang bersembunyi itu adalah jurus penyelamat dari barisan, barang siapa di antara mereka mendapat gempuran dan tidak bisa menangkis lagi, dua kawannya yang lain meminjam tenaga putaran mereka mendorong dengan bengis, sedangkan seorang lagi menyedot kuat sehingga kawannya yang tengah tergemcat dapat pertolongan dan mendapat ketika untuk melancarkan serangan. Pekbus yang tidak mengetahui tenaga kuat dari mana datangnya itu merasa tidak boleh bentroh, karena jiwani akan berada dalam bahaya. Dengan Pekbus yang kepandayan merasakan tekanan dari musuhnya lebih hebat dari semula. Senjata tongkat dari Selem San kekuatan sedangkan serangan dari Sin Tong Hai Hok Sam Kang Bung menjadikan tekanan Titik Pekbus yang siang siu Ki senjata eloan Lan Pai Kut Sin Kang Seketika terdesak dan keteter Seketika berlalu, wajah pucat dan beku dari Pekbus yang mengeluarkan keringat, otaknya berputar keras untuk memecah barisan. Ia tahu bila mana bisa keluar dari kurungan berarti bisa memperoleh kemenangan. Siang Heng Sebenarnya kita adalah kenalan lama di dunia Bueng Untuk apa mah? Ya, karena gan Mendapat, tiga musuhnya memperhatikan Enia Meng Sehingga berhasil Menjadi girang Girangnya selesai dengan Matanya silau Karena Gio Kjieie musuh hampir tiba di perut na Ia mencoba menangkis dengan senjatanya Apa mau dikata serangan musuh lain sudah berkesyur di belakang tubuhnya Dalam keadaan demikian ia tidak berani menangkis Melainkan mengegos secepatnya Akan tetapi dengan berbuat demikian ia terkena perangkap Semce Pan Guatin Tubuhnya segera terjepit dan terkena hajaran kipas Sin Tong Hai Sehingga membuatnya kesakitan berbareng Dengan itu ia pun membalik tangan dan berhasil membuat Sin Tong Hai terpental beberapa tombak Haha, Pek Bu Siang Siang Sin menjadi jago golongan hitam dapat menukar jiwanya dengan dua musuh-musuh Cukup berharga Selemsan apakah kau masih mau pibu? Siang Siu akan melawanmu dengan tenaga yang penghabisan Bagaimana? Liok Che E Kong Hok Sem Ceng sesudah melepaskan Gio Kjieie-nya segera tidak terlihat bergerak lagi Sedangkan Hok Che E Kong Sin Tong Hai sesudah terpental tidak merayap bangun Hal ini membuat Siu Che E Kong Selemsan menjadi tertegun Ia tahu lebih banyak celakanya daripada baiknya nasib kedua saudaranya itu Ia tersenyum meringis Siang Heng, hal ini terjadi benar di luar dugaanku Kau, silatkan kau pergi, aku biar bagaimana tidak mau mengadu jiwa habis-habisan Ya, kalau kau tidak mau memukul aku lagi aku akan berlalu tapi aku tidak menerima kebaikanmu ini Jawab Pek Bu Siang Sehabis berkata segera ia berlalu sambil terhuyung-huyung Perkelahian yang berakhir mengenaskan ini membuat Kiu Heng yang mencuri lihat menjadi terpaku kaget Dilihatnya Pek Bu Siang dengan susah payah naik ke atas keledainya Lalu berjalan pergi di bawah sinar rembulan Baru beberapa langkah tampak Pek Bu Siang jatuh tengkurap di atas tunggangannya Selemsan tiba-tiba mendengak ke atas bio Lalu membentak, siapa yang bersembunyi di atas, lekas turun Wah, celaka betul, tentu ia mengira aku murid Pek Bu Siang dan pasti tidak akan memberi ampun, pikirnya Ah, masa bodoh, aku yakin nama besar dari Selemsan tidak akan menganiaya seorang hupo es macamku Sehabis berpikir Kiu Heng segera turun ke depan Siu Chee Kong Selemsan Kiu Heng baru berusia 15 tahun Sungguh pun ilmu kepandainya tidak seberapa tinggi Tapi sudah memiliki ilmu ginkang yang cukup tinggi Selemsan kaget Siu Ko Jiye, sebutan ramah untuk yang lebih kecil Apakah kau bukan murid dari Pek Bu Siang? Kenapa kau tidak turut pergi? Suhumu luka parah Mungkin tidak bisa melewatkan malam ini ia akan meninggal Aku bukan muridnya Kenapa bukan? Mungkinkah melihat ia sudah mau mati dan tidak mau mengaku sebagai guru? Kau seorang anak yang tidak berbudi, karena itu aku harus menyingkirkan kau dari dunia ini sebagai murid durhaka Semakin berkata Selemsan semakin gusar Paling akhir ia menutup perkataan sambil menghajarkan tongkatnya kepada Kiu Heng Lo Chiam Pue jangan salah paham Aku pertama kali bertemu dengannya di rumah makan Ia bermaksud mengangkatku menjadi murid Tapi aku tidak mau karena sudah mempunyai guru Hai bocah berani betul kau membohong di depanku Rasakanlah tongkatku ini Kiu Heng yang angkuh dan bersifat keras merasa gusar sekali melihat Selemsan tidak mengerti penjelasannya Lo Chiam Pue, kalau kau tidak percaya jangan sesalkan aku berlaku kurang ajar Bocah, jangan kurang ajar Bentak Selemsan seraya menyapu dengan tangannya